Baik Sobat Youtube pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi informasi Mengenai PKH hari ini Ada kabar bahagia dari pusat Bagi KPM PKH dan BPNT Yang belum cair uang bantuan PKH tahap ketiganya Maupun BPNT nya Dan ada informasi penting bagi para KPM PKH dan BPNT Nah seperti apa informasi selengkapnya Mari simak video ini sampai selesai Supaya tidak menimbulkan gagal paham Namun sebelum lanjut Mari kita berteman terlebih dahulu dengan cara Klik tombol subscribe, like dan nyalakan loncengnya Supaya Anda terus dapat informasi terbaru dari channel ini Baik kita lanjutkan info PKH hari ini selanjutnya Nah perlu diketahui oleh penerima Manfaat PKH dan BPNT Sesuai arahan dari Menteri Sosial Tentang penyaluran bantuan sosial program sembako Ataupun BPNT Dan program keluarga harapan Untuk penyaluran program bantuan sembako atau BPNT Itu akan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Dan untuk penyaluran dana bantuan program keluarga harapan Itu akan dilaksanakan oleh Direktorat Perlindungan dan Jaminan Sosial Jadi apabila di tahun yang lalu Itu BPNT yang melaksanakan itu Dirjen PFM Atau Dirjen Penanganan Pakir Miskin Maka sekarang itu adalah oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Jadi berbeda Jadi saat ini Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Itu sedang melaksanakan data program penyaluran sembako Kemudian kita lanjut informasi penting yang kedua Bagi para KPM PKH dan BPNT semua Informasi ini akan menjadi angin segar Bagi para KPM PKH Yang belum cair uang pencairan PKH Tahap 3 2022-nya Ada kabar yang diberitahukan dari Kemensos Yang disampaikan melalui Dinas Sosial di daerah Yaitu ada surat dari Kemensos Surat ini diturunkan dari Kemensos Pada tanggal 4 Agustus tahun 2022 kemarin Dengan nomor surat 953-3.4-BS.01.04-8-2022 Nah surat ini sifatnya biasa Surat ini ditujukan bagi Kepala Dinas Sosial Provinsi Di seluruh daerah-daerah di Indonesia Kemudian ada pihak tembusannya Yaitu untuk Inspektur Jenderal PLT Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemudian ditembuskan juga Untuk Kepala Dinas Sosial Di kabupaten atau kota Di seluruh Indonesia Dan juga surat ini ditembuskan Untuk Kepala Bank BRI Bank BNI dan Bank Mandiri Dan termasuk Bank BTN Nah langsung saja saya bacakan inti dari surat tersebut Dalam rangka monitoring atau pengawasan Bantuan Sosial PKH Bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut Yang pertama berdasarkan hasil rekonsiliasi Penyaluran Bantuan Sosial PKH pada tahap 1 Dan di tahap 2 pada tahun 2022 ini Itu banyak terdapat KPM yang tidak melakukan transaksi Atau penarikan saldo Dan juga ada terdapat Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS Yang tidak dapat terdistribusikan Pertanggal 24 Juli Tahun 2022 Dengan rincian sebagai berikut ini Pada pencairan PKH tahap yang pertama Terdapat KKS yang tidak terdistribusikan Itu sebanyak 18.156 KPM Kemudian KPM PKH yang tidak transaksi Ada sebanyak 105.176 KPM Sehingga total yang tidak terdistribusi Atau yang tidak diambil bantuannya Ini ada sebanyak 123.332 KPM Kemudian pada pencairan PKH tahap 2 2022 Ini terdapat KPM yang tidak melakukan transaksi Sebanyak 211.338 KPM Sedangkan bagi KKS yang tidak terdistribusikan Ini sebanyak 63.175 KPM Sehingga totalnya pada tahap 2 kemarin KPM yang tidak melakukan transaksi Itu sebanyak 274.513 KPM Nah ini apabila ditotal Pada pencairan tahap 1 dan tahap 2 Itu terdapat sebanyak 397.845 KPM Yang masih belum melakukan transaksi Untuk bantuan PKH-nya Ini berlaku pada tahap 1 dan tahap 2 Kemudian atas data yang sudah saya paparkan tadi Direktur Jaminan Sosial Bersama dengan Bank Penyalur atau Himbara Sepakat melakukan proses percepatan Penyaluran bagi KPM yang tidak transaksi Dan melakukan penjadualan Pendistribusian buku tabungan Atau KKS Kemudian poin yang kedua Perlu kami sampaikan Bahwa bantuan sosial PKH tahap 3 Tahun 2022 Itu sudah didistribusikan Secara bertahap Kepada keluarga penerima manfaat Nah jadi bagi kalian Yang hingga saat ini Bantuan PKH tahap 3-nya Itu masih belum cair Tetap bersabar Karena proses pencairan PKH tahap 3 Ini dilakukan secara bertahap Melalui termin-termin pencairan Kemudian poin yang ketiga Berkaitan dengan hal di atas Untuk Kepala Dinas Sosial Provinsi Itu harus melakukan koordinasi Dengan Dinas Sosial Kabupaten Ataupun Kota Dan Bank Penyalur Untuk melakukan percepatan penyaluran Dan penjadualan Pendistribusian buku tabungan Atau KKS Untuk tahap 1 dan tahap 2 Paling lambat Di tanggal 12 Agustus Tahun 2022 Jadi disini Untuk percepatan Pendistribusian kartu KKS Atau buku tabungan Ini paling lambat Tanggal 12 Agustus Tahun 2022 Kemudian poin yang kedua Hasil laporan percepatan Dan pendistribusian buku tabungan Atau KKS Harus disampaikan Kepada Direktur Jaminan Sosial Paling lambat Pada tanggal 15 Agustus Tahun 2022 Kemudian poin yang ketiga Memantau penyaluran Bantuan Sosial PKH Tahap 3 Tahun 2022 Dan memastikan Para KPM PKH Untuk segera melakukan transaksi Demikian kami sampaikan Atas perhatiannya Kami ucapkan terima kasih Direktur Jaminan Sosial Bapak Harry Chris Ritanto Nah jadi bagi kalian Yang belum cair Uang bantuan PKH Tahap ketiganya Hal ini dikarenakan Pencairan PKH Tahap ketiga ini Dilakukan secara bertahap Melalui Termin-termin Pencairan Jadi silahkan nanti Kartu KKS kalian Itu dicek Secara berkala Saya doakan Bantuan PKH Tahap 3 Kalian Ini segera Terisi saldo PKH nya Dan tidak berkurang Sedikit pun Amin Serta Saya doakan Semoga bantuan BPNT Bulan Juni Dan Juli Itu juga Dapat segera Tersalurkan Kepada para KPM BPNT Amin Terima kasih